Oke guys, kali ini kita bahas pelatih kita, Pep Guardiola. Jadi begini guys, Manchester City ini lagi punya masalah sama Premier League. Masalah apa? Jadwal pertandingan cuy. Bayangin, mereka lagi sibuk bikinin jadwal musim 2025-2026. Musim masih jauh tapi Pep Guardiola sudah mulai gerak. Jadi ceritanya begini, City bakal ikutan Biala Dunia antar klub kan? Dan itu berakhir tanggal 13 Juli 2025. Nah, kalau mereka sampai final, mereka cuma punya waktu 4 minggu buat istirahat. Tut, Premier League langsung mulai lagi. Mantap, benar optimisnya dia mikir ke final segala. Selalu buat sama sikap optimis yang jualan bertahan ini. City meminta menunda 1 atau 2 pertandingan pertama mereka di Premier League, musim Jepang. Minta waktu istirahat lebih panjang gitu, biar pemainnya nggak tumbang gara-gara kelelahan. Apalagi kalau mereka juga harus main di Kommunivision, waktu istirahat jadi makin tipis. Tapi ini Premier League kayaknya nggak mau pasti keringanan. Nggak ada toleransi katanya. Tapi sampai sindir-sindir gitu di konten Sipers sebelum melawan Hurham. Dia bilang, oh makasih banget Premier League. Kalian emang nggak mau bantuin kita sama sekali. Sinis banget kan? Tapi ya apadah ya, sampai sekarang pemerintahan City belum di ACC. Pada diskusinya udah mulai. Cuma ya gitu. Kayaknya kans mereka kecil banget. Karena jadwal Premier League 2025-2026 tuh udah padet banget. Belum lagi di akhir musim bakal ada Pialisnya Internasional. Terus dengan adanya Liga Champions, jadwalnya makin penuh. Premier League makin susah buat diatur slot kosong. Jadwal udah kayak rubik. Susah banget buat dia otak ati. Pep Guardiola kasih peringatan sih. Pemain-painnya pasti bakal ngerasain efektifnya. Biasanya kan abis musim selesai, mereka bisa santai-santai dulu, liburan, dan balik lagi ke lapangan dalam keadaan race. Tapi di musim depan, begitu juga selesai, langsung tancap gas ke Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat. Bayangin deh, gimana capainya? Eh terus pipa juga ikutan rempong. Mereka pengen Manchester City bahwa pemain terbaik mereka buat Piala Dunia Antarklub. Dan Pep Guardiola, tentu aja nggak tinggal diam. Dia bilang, gue yang menentuin siapa yang mau main. Bukan kalian. Mantap banget kan opinnya. Jadi, kesimpulannya, Manchester City harus siap-siap buat nge-tim yang super sibuk. Jadwal padat, kompetisi ketat, dan masalah nggak kelak-kelak sama Premier League. Kita tunggu aja drama selanjutnya ya.